Intro 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 Baiklah guys, hari ini adalah sesion Ex Johan Sagala Jadi ini pertanyaan yang saya ingin berbincang kepada semua anda Baiklah, apakah saya mengambil kreatin sebelum Nah, pertama dan terlebih dahulu Saya bukan dokter Saya bukan pembangunan kompetitif Saya bukan orang-orang Saya bukan perfeksi pada hal-hal ini, saya hanya anak-anak yang suka dalam pembangunan yang suka pembangunan dan yang suka latihan di gym, itu yang saya Saya bukan orang-orang Jadi, jika anda tidak setuju dengan saya, itu baik-baik Tapi saya bukan orang-orang Ini hanya berdasarkan apa yang saya tahu dan apa yang saya dapat belajar dari pembangunan kompetitif lain, sains lain di video YouTube lain atau apa-apa lain Ini hanya berdasarkan apa yang saya belajar dan apa yang saya tahu Baiklah, seharusnya saya mengambil kreatin sebelum anda Saya pikir Anda harus berhenti mengambil kreatin Baiklah, terlebih dahulu Jika anda seorang wanita itu akan berbeda karena wanita itu tidak tidak perlu kondisi kondisi yang sangat kondisi yang sangat susah Jika anda ingin berhenti di Olimpia Anda harus menambil kondisi yang berlaku Jika anda hanya bikini, kekeluan atau apa-apa lain Tidak, saya tidak pikir Anda harus menjadi 5% diperlukan, tapi saya pikir untuk orang yang paling terakhir, saya pikir untuk orang yang paling terakhir yang akan ingin berkompetasi di klasis fisik mungkin atau klasis fisik, atau klasis yang terbuka bodybuilder. Saya pikir Anda harus berhenti mengambil kreatin 2 minggu sebelum show. Well, ini bukan waktu magik, kenapa 2 minggu atau apa-apa lagi karena saya pikir jika Anda berhenti mengambil kreatin dalam 2 minggu, itu bermaksud Anda bisa mengandalkan dan mempunyai waktu yang cukup untuk menghentikan air, retensi, fluid di badan Anda. Oke, karena kreatin yang saya tahu, itu fluid di air, dan fluid di badan Anda. Dan saya pikir Anda harus menghentikan hal-hal seperti hal ini, karena Anda ingin membuat kelihatan susah dan Anda ingin membuat kelihatan untuk membawa kondisi Anda. Saya pikir ini adalah hal-hal yang paling terakhir, ya, Anda harus membantu mengambil kreatin dan menguruskan, saya pikir, 2 minggu sebelum show. Oke, karena semoga Anda bisa membawa kondisi Anda lebih baik. Oke, itu jawabannya untuk saya, guys. jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika Anda ingin mendapatkan video lagi, tips, dan apa-apa lainnya. Saya suka membawa dengan semua Anda. Terima kasih banyak, guys. May God bless you all. selamat menikmati.